Eh, Tetet! Jangan pake tangan kiri! Tangan kiri kan buat cebok! Ayo kita pecahkan! Indonesia! Jadi seperti yang kita tau, pada minggu ini kita sedang mengerayakan yang namanya Berak Week Ada selalu hubungannya dengan berak yang tema yang akan kita bawakan ini Pada hari ini, sesuai dengan tagline kita di depan Kita akan membahas... Angan kiri ya? Kenapa kalo cebok pake tangan kiri? Kalo makanya ga boleh pake tangan kiri, garpu harus di kiri Selaman harus ga boleh pake tangan kiri Kita mah ga boleh dimana pun Iya kan kesannya buat cebok... Hina begitu loh, tangan kiri tuh hinaan Kalo ngasih bareng, tapi di Indonesia doang atau beberapa negara Kalo negara lain, lu pake tangan kiri kanan oke-oke aja Nah tapi kenapa kalo di seluruh dunia nih kayaknya ya? Atau di Indonesia doang? Cebok itu harus pake tangan kiri kayaknya ya? Coba pake air lo ya Coba pake air dan sabun Kadang itu tuh agak-agak aneh Kebetulan yang gue pernah baca adalah lubang pantat itu Atau lubur atau silit itu mempunyai enzim tersendiri Dimana kalo lu abis berak dia akan menyembuh Membikin higienis gitu lubang pantatnya Kalo misalkan lu cebokin pake sabun Ntar enzim itu kayak tambah... Ilang Ilang, iya sedikit Bener kayak lu makin sering iniin rambut nih ramas Minyaknya ilang Inian rambut lu, jad pelindung rambut lu makin ilang Minyak-minyaknya gitu kan Jadi makin sering tambah berminyak, makin sering rontok dan segala macem Nah kita akan membahas kenapa cebok itu harus pake tangan kiri nih Kayaknya panjang tuh pak Kayaknya panjang banget nih Kenapa orang cebok itu harus pake tangan kiri? Kalo ini gue lagi ngapain? Meruk ketek Betul Eh tolong dong Gak masalah Kita harus bikin lawkat sendiri Aduh kita bikin Kita bikin lawkat sendiri Kalo kalian punya sugestion Bisa? Gue lagi ngapain ini? Lagi belajar kali ya? Betul Selamat orang Jadi ada dua jawaban sebenernya Kenapa cebok itu harus pake tangan kiri Yang pertama adalah melalui pendekatan agama Islam Yang kedua itu berdasarkan common sense Atau instinct Oh katanya kalo di muslim juga Makan pake tangan kita lebih sehat lagi Iya betul Karena ada sesuatu Tidur itu harus ngadep sebelah kanan Eh ya ngadep sebelah kanan Karena tidak gak jepit jantung gitu Jadi agama Islam itu mengatur kehidupan manusia kan Seperti yang tadi udah kita bilang Termasuk pada urusan buang hajat ini Aturan ini bertujuan untuk membedakan manusia dengan binatang yang tidak memiliki aturan Khususnya dalam buang hajat Gak maksudnya beda kalo binatang kan dijilat Gak juga Gak semuanya Ada yang diem aja gitu Biawak gue diem aja gak dijilat Tapi kan bersih sendiri ya Kurang tau say Kalo kadal nih diawak nih Gesek-gesek ke lantai gitu loh Ujung-ujung Dengan kata lain Aturan ini adalah untuk memuliakan manusia gitu Supaya kita gak jilat gitu Gak mungkin juga Kalo gak dikasih tau ya kan Ada... Eh jangan salah Asalnya gak nyampe pak Pernah nonton gak? Itu... Ada yang jilat kan? Iya kan? Seperti yang diriwayatkan Oleh Abu Ketadah Radi Yalahu Anhu Dan dari Selman Radi Yalahu Anhu Ada tiga aturan Tangan kanan padahal sangat buat buang air Yang pertama adalah Dilarang memegang Kemaluan Dengan tangan kanan Saat kencing Oh kan gak boleh pegang pake tangan kanan Hehehe Yang kedua Dilarang membersihkan atau menghilangkan Yang najis atau tai Dengan tangan kanan Bolehnya tangan kiri Alasannya gitu? Ya kurang tau ini kan peraturan agama Jadi Gak boleh ditanyakan gitu alasannya Yang ketiga Dilarang cebok menggunakan tangan kanan Itu sama aja Gak Gak Mungkin kalo tai-nya brecetan gitu Ngebersihinnya harus pake tangan kiri Wicir Ya misalkan lo Kayak main trait gitu Cepirit gitu ya Cepirit gitu ya kan Cepirit Kebersihinnya harus pake tangan kiri Ngambilinnya Gak boleh pake tangan kanan Nah itu yang pertama adalah Alasan dari agama Islam Yang kedua itu berdasarkan Common sense atau instinct Yang tadi kita bilang Tangan kanan itu kan adalah Tangan yang dominan nih Bagi sebagian besar orang Sehingga Urusan tuh dilakukan dengan tangan kanan Salaman Nah kalo gua Makan Nah kalo udah kidal Terus gimana? Ya kan tapi lo kayak ngasih barang Kalo sopan pake tangan kanan Salaman pake tangan kanan Kanan Jadi tetep kanan tuh lebih kayak Dianak maskan gitu loh Dibanding tangan kiri Gitu loh Diskriminasi Di diskriminasi Ya kan? Jadi sebagian besar orang tuh Memiliki tangan kanan sebagai Tangan yang dominan Dibanding tangan kiri Mostly People in the world Mostly people in the world Kecuali yang kidal Yang left handed Jadi Menggunakan tangan kanan Cuma 11% Populasinya Sehingga Pertama Kita memakai alat-alat cebok Seperti gayu Shower jet Menggunakan tangan kanan Kayak mau kawin Seperti alat cebok Iya Kita pake Seperti alat cebok Pake dengan tangan kanan Kayak Bidet kan Gue gak usah megang Gue diem Tinggal puter aja gitu Iya puter diem Udah Udah Bersilangan Ini ada yang namanya Ternyata namanya Shower gun Kalo teknologi gitu gimana? Shower gun Yang pake bidet Jadi kita gak usah pake tangan Itu lebih baik Itu lebih baik Jadi tangan tidak kena Tapi kan sekarang harus pake tangan kiri Karena orang Indonesia kebiasaan pake tangan kiri Sehingga tangan kanan itu digunakan Untuk membagel shower jet Gayung Kalo lu pake gayung nih Kampung-kapung nih ya Gue mau nanya Kenapa? Kenapa? Tanya Ayo tanya Lu bisa Gak bisa Dulu waktu kecil gue sering cemok pake gayung Gue paling bingung cara cemok pake gayung Gak Kalo gue dulu gini Tangan lu harus sampe belakang banget Masih airnya gak mungkin lu siring gak pernah naik gitu loh Kalo gue Kalo gue siring di atas punggung dikit Sar gitu Gak jatoh ke pantai Iya Nah justru tangan kirinya tuh mengarahkan Jadi kayak Oplak Oplak Gitu Lanjut nih yang kedua nih Ketika kita makan Itu kan biasanya menggunakan tangan kanan Ya kan? Dan biasanya Masukkan dalam mulut tuh pake tangan kanan Kalo lu makan pake tangan Ya kan? Sehingga tangan kita tuh Kesannya akan kotor Kalo kita digunakan untuk Mencebok Tangan kanan tersebut Gini Iya Jadi kesannya akan kotor Padahal kalo lu cuci tangan Gak kotor gitu Ya saya cuci tangan dulu Iya kan? Ya gue bingung tuh gini Kalo orang bule Kan pake tisu Tangannya pake tangan kanan Bebas sih kayaknya ya Iya Enak kemana gitu Biasanya tisu nya ada di sebelah kanan Tergantung temboknya mungkin ya Iya tergantung temboknya ada dimana ya Cuman ya gitu Kalo bule tuh dia pake tangan kanan atau kiri ya Mungkin negara maju begitu Mereka gak peduli tangan mana yang penting Bersih gitu Iya padahal kan Kalo kesannya itu kan sangat subjektif Iya kesannya subjektif Kesannya Maksudnya padahal gak kotor Kenapa bisa dikotor Kalo lu makan pake tangan kiri pun gak apa-apa Jadi sesuatu yang dinajiskan karena kita menajiskan gitu Kita menajikan diri Ini telurnya najis nih Jadi najis Iya Karena lahir dari Ininya Naga Gak bukan Karena lahir dari Intestinnya seorang ini Enggade rahim cok Karena udah melewati daerah Intimnya seorang ayam gitu loh Iya seorang ayam Kan kesannya najis Padahal lu tetep makan gitu kan Lele ya kan Hidup makan tai Lu tetep makan ya kan Kesimpulannya Jadi sesuatu yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan Termasuk ketika kita menggunakan tangan kiri untuk cebok Ini juga adalah budaya atau kebiasaan gitu Jika kebiasaan tersebut tuh dilakukan dengan tanah kanan dari dulunya Mungkin sampai sekarang Tanah kanan masih dibuat cebok Masalah budaya Budaya Jadi masalah cebok ini sebenernya bisa bermulai dari agama Atau kebudayaan gitu Sekarang Siap hari Rabu kan Kita pasti ada sesi ini ya ASEM ya Menjawab ASEM dari kalian Dijawab yuk Buat kalian yang belum pernah nanya Atau kepengen banget nanya Boleh nih nanya disini Dengan hashtag QnA Ntar kita akan jawab di video Terus jangan anon ya kalau bisa Kalau bisa jangan anon Karena kalau anon kita bingung Nama kalian entah gak ada di video Kecuali pertanyaannya menarik Seperti yang seperti ini Koboin Ben Konehem Dengar-dengar pada punya ade ya Sekali-sekali ajakin ade-adenya syuting juga dong Boleh sih Dia gak cuma punya ade doang Punya kakak Kalau misalnya kan Kalau misalnya yang se-level kan ade sama ade Satu akatan sama mereka Gimana kalau misalnya Mereka suruh gantiin Kebetulan ade gua cewe Iya jadi bagus dong Iya 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 Tapi mungkin mereka gak deket kali ya Coba gak tau deh Kurang tau juga saya Mungkin mesti kita Ide bagus Ide bagus Kita pertama pertimbangkan Selanjutnya adalah Konehem, hobi banget nyembur Kenapa? Kasian si korbannya tuh G F K W Apa nih girlfriend K Yang bener dong Itu bukan hobi sih sebenernya Kenapa ya kalau gue nyembur itu Karena ade yang lucu biasanya Gue lagi makan nih Tuh ada yang ngelawak Jadi gue nyembur gitu loh Sebenernya bukan Enggak ngelawak Kalau dia gak ngelawak Gue gak akan nyembur Kalau yang minggu kemarin Karena rasanya gak enak Nah minggu kemarin tuh rasanya gak enak Jadi gue pengen ketawah gitu Jadi gue nyembur Sebenernya gue Berusaha Menahan gue Supaya gak nyembur Supaya gak keluar makanannya Tapi ternyata Ini korbannya nih Ini nih Kesayangan nih korbannya Jadi ya Iya kalau kena Ya udah lah Dilap gitu Endorse ini dong Endorse Oke Sekitu aja Sisi AS FM Kita kali ini Jangan lupa buat follow kita di Account Instagram Twitter Line Facebook Jangan lupa nonton kita juga Siap Senin Rabu Gap kalian jawabnya Dor Ini adalah jawabannya Sekarang Anyone can hold me Even without their hands Yet no one can do it for long What am I You know the answer Comment down the section below baby Stay cracking Salam crackers baby Cekアサing kumpriam baby Kau pernah berak di sekolah? Parah diketahuin gak abis berak? Parah si Bukan kamu kenapa berak di sekolah itu Lucu? Hmm lucu sih Gatau dah Tapi